Kali ini aku videonya santai aja Terus aku mau curhat-curhat aja ke kalian Tentang struggle ku pas pertama kali cari kerja di Korea Aku mau ngasih tau kalian struggle-nya kayak gimana Dan kalian kalau pengen tau tips-tips untuk dapat kerja di Korea versiku Kalian bisa tonton video yang ini Karena disitu aku ngasih tau betapa butuhnya kita Untuk ngelihat gimana sih struktur CV yang biasanya dipakai orang Korea Terus habis itu cover letter yang biasanya orang Korea baca Itu kayak gimana Aku cantumin di video itu Nah kali ini karena disini aku udah lama banget gak vlog Aku mau ngevlog sambil nyeritain gimana struggle ku pas cari kerja pertama kali di Korea Oh ya untuk informasi aja Jadi ini aku case-nya struggle-nya itu pas setelah aku kuliah S2 disini Habis itu cari kerja Jadi sebelumnya aku udah punya ijazah nih sebenernya Ijazah S2 Korea S1 nya Indonesia Nah terus kenapa aku masih struggle orang mudah punya ijazah sekolah Universitas Korea Nah ini nih Jadi sebenernya sama aja di Indonesia atau di Korea Kalau kita masih fresh grade Fresh graduate Itu susah Sesusah itu nyari kerja Dimanapun Baik di Indonesia atau di Korea Soalnya kemarin pas udah lulus nih Barusan lulus Aku coba daftar juga nih di Indonesia Jadi gak cuman di Korea Tapi ya Alhamdulillah rezekinya ternyata di Korea Jadi struggle-nya itu kenapa Coba tebak Struggle-nya kenapa Jadi yang pertama adalah bahasa Bahasa ini apa ya basic banget ya Karena ya namanya kalau kita mau kerja di luar negeri gitu Ya harus bisa bahasa negara tersebut kan Bahasa Which is kalau aku case-nya adalah bahasa Korea Nah orang-orang biasanya ada tes yang namanya tes topik Jadi tes kemampuan bahasa Korea Itu bisa diambil di Indonesia maupun di sini Itu bisa Cuman case-nya pas aku dulu kuliah di sini Terus abis itu lulus Itu gak pernah ambil tes topik Jadi ya lulus karena bisa pakai tes toy bahasa Inggris gitu kan Pas lulus di dulu di PNU Jadi kalau pas mau daftar kerja Ya aku gak punya nih sertifikat topik tersebut Sampai akhirnya ditanyain Sering ditanyain nih pas lagi interview Ini gak punya sertifikat bahasa Korea dan lain-lain Terus aku bilang Oh belum pernah ini Belum pernah ngambil Terus abis itu ditanyain lagi Berarti ini kayaknya levelnya seberapa nih Jadi orang Korea tuh sebenarnya Walaupun kita apply-nya juga di perusahaan Anak perusahaan internasional misal Mostly yang selama ini aku jalanin itu Mereka kebanyakan masih pakai bahasa Korea Bukan bahasa Inggris Kecuali emang beberapa startup yang Emang banyak foreigner-nya Itu baru bahasa Inggris kan Tapi karena kebanyakan bukan bahasa Inggris Aku juga harus struggling buat latihan wawancaranya Pas pertama-tama daftar kerja tuh di Korea Jadi mungkin itu sih yang paling membuat aku Kayak aduh susah banget sih nyari kerja di Korea Di Indo aja susah, di Korea juga Karena bahasa kegalanya dan lain-lainnya Cuma ternyata kalau kita udah tahu tips-tipsnya Kayak yang aku bilang tadi di video yang udah pernah aku buat Itu ternyata lebih mudah Dan untuk kerjaan pertama Ini tips satu lagi nih Untuk kerjaan pertama kalian kayaknya jangan milih-milih deh Kalau posisiku di South Korea Nyari kerja tuh pengennya ya pasti yang sesuai langsung sama yang kita pengenin Terus udah lama aja disitu kan Cuman terasa susah itu buat nyari kerja pas pertama-tama Jadi kayak apapun deh Apapun nanti dapatnya kayak gimana Aku jalan dulu deh Ya tetep bidangku Bidang IT Tetep bidang IT Cuman kayak aku daftar front end Aku daftar back end Aku daftar AI engineer Aku daftar data Aku daftar Pokok semuanya aku daftarin Full stack engineer dan lain-lain semua aku daftarin Barulah nanti mana yang bisa nyangkut ya Itu baru aku pelajarin Kayak oh sebelum interview Kayaknya aku harus mempelajarin ini Jadi untuk pertama kali Itu kayaknya emang kita Jangan milih-milih deh Ya walaupun apa ya Baik itu di Indonesia atau di Korea Karena kita fresh grade Akunya lebih gak pengen milih-milih Biar masuk aja dulu gitu Karena setelah itu baru kita bisa mempelajari Dari interview-interview yang kita lewatin itu Kita kurangnya apa sih gitu Kalau model kiat-kiat suksesku adalah trial and error Jadi kayak kalau itu gak berhasil Misalnya aku gak masuk Kayaknya ada yang kurang nih disini Kayak gitu Jadi dengan hal-hal kayak gitu Jadinya bikin aku bisa belajar sendiri gitu Oh ternyata cara interview yang bener tuh gini Oh ternyata cara nulis CV yang disukain orang Korea tuh kayak gini Gitu jadi aku paham Terus untuk selanjutnya jadi lebih baik Nah strugglingku di awal-awal pas cari kerja di Korea Ya itu sih Bahkan aku udah kayak daftar sekitar 100-san lebih perusahaan Startup gitu Ataupun perusahaan gede Dua-duanya semuanya Aku coba ya yang nyangkut cuman berapa belas Atau bener-bener gak sampai 20 gitu Itu pun yang lolos berkas Belum yang lolos interview dan lain-lain Cuman kayak bisa dihitung jari gitu Dan itu struggling pertama ku pas nyari kerja Tapi setelah tahu semua tips-tipsnya Setelah aku belajar dari pengalaman dan lain sebagainya Mentoring juga Maksudnya kayak nanya ke senior-senior Dan cari-cari tahu sendiri gitu Akhirnya ya aku dapet beberapa tips Yang udah aku jabarin di video sebelumnya Nah untuk kalian mungkin yang pengen nyari kerja di Korea Ataupun di mana aja Ya namanya kalau masih fresh graduate tuh Emang susah itu strugglingnya Apalagi kalau di luar Itu kalian juga harus menguasai bahasanya Untuk bahasa-bahasa komunikasi sehari-hari kayak gitu Menurutku momen yang paling kritis deg-degan juga gitu loh Karena kan kayak belum dapet kerja Dan visanya udah mau hangus gitu kan Dan itu kayak tiap hari Tiap malem itu aku apply Bahkan kayak semua portal-portal web Untuk cari kerja di Korea Yang aku udah kasih tahu juga di video yang sebelumnya itu Aku pantengin terus tuh Ada alarm buat notifikasi Kalau ada job tertentu gitu kan Itu tiap hari pasti ada alarm gitu Jadi aku tiap hari juga daftar Dan aku juga gak lupa buat ngelihat Ngecek-ngecek di website-website perusahaan gede Karena mereka biasanya langsung ceung Atau buka pendaftaran atau loongan itu di website mereka Jadi aku juga pantengin itu Terus habis itu nanya-nanya orang juga Tapi setelah aku kerja Aku baru tahu ternyata ada komunitas yang namanya Nah itu ternyata membantu banget tuh Buat relasi atau hubungan antar pekerja gitu Jadi setelah aku kerja di sini Dapet kerja di sini Aku bisa tuh masuk komunitas itu Karena sama-sama kerja kan Dan di dalamnya ternyata Lebih banyak lagi senior-senior yang ada di situ Aku baru kenal juga dari komunitas itu Dan bener-bener komunitas ini sangat membantuku Buat beradaptasi Terus tanya-tanya Terus kayak bermanfaat banget Karena hal-hal yang aku nggak tahu Kayak pervisaan Ataupun ada tuh kemarin temanku Misal keluar dari company-nya Terus mau pindah ke perusahaan lain Ternyata diambil sama temanku yang lain gitu Di satu komunitas yang sama Jadi itu seru banget Karena itu membantu banget Buatku bertahan di pekerjaan Dan seluk-beluk kisah Sedih dan senangnya Bekerja di Korea Selatan Jadi kayak karena aku sekarang udah masuk komunitas itu Aku lebih kayak nyaman gitu Untuk berdiskusi Untuk bertanya Untuk sharing lah Hal-hal yang mungkin Cuman pekerja aja yang paham gitu Karena kalau misal aku diskusi sama mahasiswa Sesama mahasiswa Kita juga sama-sama bingung sebenernya Kita belum ada pengalaman Sama-sama masih nol gitu kan Tapi kalau banyak diskusi sama Yang udah berpengalaman dan lain-lain Kita jadi banyak paham gitu Kayak gaji kita sebenernya udah Masuk UMR belum sih Maksudnya udah cukup belum sih Terus abis itu kita bisa gak sih naik posisi Kita bisa gak sih upgrade pekerjaan Dan lain sebagainya Atau pindah haluan Atau gimana Intinya semuanya tuh Bisa kita sharing gitu loh Pas aku udah masuk komunitas tersebut Jadi lumayan strugglingnya Sangat berkurang Dan pas aku pindah ke perusahaan yang baru Juga aku nyaman lah Karena aku udah banyak paham Dari diskusi-diskusi Bersama senior-senior Ataupun mempelajari Gimana cara Past the interview Past the test Past the document Semuanya aku bisa pelajari Seiring berjalannya waktu Jadi ya struggling itu emang ada di awal Cuman menurutku Karena emang Aku orangnya trial and error juga ya Jadi kayak yaudah gak apa-apa Gagal banyak di awal tuh gak apa-apa gitu Karena ya nanti kan kita yang belajar sendiri Sama pengalaman yang kita lewatin tuh Jadinya kita lebih paham Dan kedepannya juga kita gak akan melakukan Kesalahan-kesalahan yang sama Yang kita lakukan sebelumnya Jadi kayak hmm Itu aja sih struggle ku di awal Jadi aku mau curhat aja Dan mungkin bisa jadi motivasi Gak tau Kayak bukan motivasi Tapi kayak sharing aja pengalamanku Jadi kalian bisa paham juga Struggling cari kerja Itu gak cuman di Indonesia Tapi di Korea Dan di lain negara Mungkin juga sama strugglingnya Pertama-tama emang susah itu Tapi kalau kita udah tau tips-tipsnya Kita udah belajar banyak dari pengalaman Kayaknya untuk mencari pekerjaan selanjutnya Akan lebih mudah gitu Yaudah Karena aku video kali ini cuman Indahnya curhat-curhat aja Ngobrol-ngobrol aja Segitu aja dari aku Ih ada babang sono Aku beli kalendernya nih Oke sekian Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Mungkin vlog-vlog selanjutnya Kalau aku bikin Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya